Sebuah truk engkel bermuatan besi seberat 3 ton terguling di jalan raya jurusan sarangan Pelawasan. Tepatnya di jalan turunan tajam dan menikung atau di atas kebun stroberi kejamatan Pelawasan, Kabupaten Magetan pada Senin sore. Kejadian berawal saat truk bermuatan besi yang dikemudikan oleh Suparjo, warga Mojogedang Karanganyar Jawa Tengah bersama keneknya Puguh, melaju dari arah atas atau Karanganyar hendak mengirim besi ke Bojonegoro dan Madiun. Saat melintas di jalan menurun tajam di tikungan payung, tiba-tiba rem truk tak berfungsi dengan baik atau blong. Karena panik, sopir truk langsung membanting setir ke kiri hingga akhirnya truk terguling ke sisi kanan. Tak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, baik sang sopir maupun kenek hanya mengalami luka ringan. Tergulingnya truk ini juga mengakibatkan adanya tumpahan solar di jalan. Awalnya sampai situ sudah gelong, langsung beloknya takin sepedik, langsung goleng. Anggut apa? Anggut apa? Anggut ke sini. Dari mana mau ke mana? Dari Karanganyar mau ke Bion, Bojonegoro. Itu banyak, banyak apa? Banyak nota. Emang sering lewat sini? Sering. Muka luka nggak, Pak? Ya, cuma ini. Kronologis lakal atas di tikungan payung. Semula truk engkel bermuatan besi kurang lebih seberat 3 ton berjalan dari arah Karanganyar menuju Pelawasan. Memasuki tikungan payung, truk tersebut mengalami gangguan fungsi rem. Akhirnya pada saat berbelok, terguling ke arah kanan. Ban, Alhamdulillah tidak ada. Cuma luka ringan, kena pecahan kaca. Petugas kepolisian mengimbau kepada pengguna jalan yang hendak kesarangan saat melintas di atas kebun stroberi untuk lebih berhati-hati karena terdapat tumpahan solar.